Perlu kami sampaikan sejak tanggal 21 Desember 2022 yang lalu, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi dalam sepekan sejak tanggal 21 Desember hingga 1 Januari 2023. Kenapa saat itu kami perlu segera mengeluarkan rilis? Karena sejak saat itu, tanggal 21 Desember yang lalu, terdeteksi minimal ada empat fenomena di atmosfer atau fenomena yang menunjukkan sinyal menuju ke ekstrim yang terjadi bersamaan, saling menguatkan. Nah, untuk itu kami sampaikan peringatan dini yang pertama tanggal 21 Desember yang lalu, potensi cuaca ekstrim selama periode Natal tahun baru. Hari ini, 27 Desember, kami mengevaluasi ternyata prediksi atau perakiraan tersebut konsisten atau sesuai dengan kejadian yang ada. Dan bahkan sejak kemarin, kami mendeteksi ada penambahan satu fenomena baru lagi yang tentunya dapat berpengaruh pada dinamika cuaca yang ada di Indonesia. Nah, maka perlu kami update dinamika atmosfer pada saat ini. Berdasarkan analisis terkini, kondisi dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Jadi, mulai hari ini hingga 2 Januari. Kondisi dinamika atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan tersebut, antara lain, masih sama dengan 21 Desember, namun intensitasnya semakin menguat, yaitu monsoon Asia yang beberapa hari terakhir dengan potensi adanya disertai, jadi monsoon Asia ini disertai dengan adanya seruakan udara dingin yang berasal dari dataran tinggi Tibet di Asia dan juga fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara intensif, secara lebih intensif. Karena tadi ada tiga fenomena ya, monsoon Asia, seruak udara dingin, dan aliran lintas ekuator. Saya ulangi, dan fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara lebih intensif di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan. Seruakan udara dingin Asia merupakan fenomena yang lazim terjadi saat monsoon Asia aktif yang mengindikasikan, mohon pertanyaan ditayangkan Mas, pertanyaan ditayangkan Pak Miming, ini kita menceritakan monsoon Asia aktif yang mengindikasikan potensi aliran masa udara dingin dari wilayah Asia menuju ke wilayah selatan. Dampak dari munculnya seruakan dingin tersebut meningkatkan potensi curah hujan di wilayah barat Indonesia apabila disertai dengan fenomena cross-equatorial northly surge atau arus lintas ekuatorial. Saya ulangi ya, disertai dengan arus lintas ekuatorial yang mengindikasikan bahwa adanya aliran masa udara dingin dari utara yang masuk ke wilayah Indonesia melintasi ekuator. Dampak adanya seruakan dingin atau seruakan udara dingin dari Asia yang disertai arus lintas ekuatorial dapat berdampak secara tidak langsung pada peningkatan curah hujan dan ini yang sangat penting kecepatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. sesuai prediksi tanggal 21, 21 Desember yang lalu kecepatan angin yang tinggi ini sudah terjadi dapat mencapai lebih dari 40 knots itu sudah terjadi dan masih dapat terus terjadi. Nah, dari gambar ini terlihat ibu bapak gambar yang sebelah kanan peta-peta itu ya itu menunjukkan ada warna biru hijau tua ya biru hijau tua, tolong ditunjukkan. Nah, ini adalah fenomena yang diceritakan tadi biru hijau tua, yang kayak tinta tumpah itu ya tanggal 28 kita lihat mas tanggal 28 masih secara spot ya di wilayah Indonesia Barat dan Selatan tapi perhatikan tanggal 29 itu semakin melebar dan meluas dan semakin pekat artinya itu intensitasnya semakin semakin tinggi dan semakin besar pula potensinya untuk menjadi cuaca ekstrim. Perhatikan mulai tanggal 28 itu wilayah Jawa Timur ya Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah ya yang kelihatan terdampak bahkan sampai Nusa Tenggara itu ya, yang pekat itu ya nah ini bahaya ini sesuai deteksi tanggal 21 Desember yang lalu cuacanya akan meningkat bisa mencapai ekstrim. Tanggal 29 itu meluas bahkan masuk ke wilayah Jawa Barat ya Jawa Barat, Sumatera bagian Selatan Barat dan juga masih ada di sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Nusa Tenggara Barat Timur sampai ke Selatan Papua dan semakin kuat atau masih kuat ya tanggal 30 Desember itu juga masih kuat bahkan 1 Januari itu hampir menutupi seluruh wilayah Indonesia peta Indonesia-nya hampir tidak terlihat tertutup warna hijau tua kat itu tanggal 4 Januari mulai berkurang ya tapi masih tetap menutupi sebagian wilayah Sumatera dan ini Laut Natuna ya dan juga wilayah Jawa Barat Banten masih dan juga wilayah Indonesia Selatan itu Jawa Timur sampai Nusa Tenggara dan Laut Arafura dan seterusnya mulai meredah tanggal berapa mas? tanggal 5 hingga 10 Januari mulai meredah berkurang nah jadi ini gambaran sekilas kondisi cuaca akibat fenomena ini tadi ada monsoon Asia seruak udara dingin dan aliran lintas ekuator sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax